Saudara pembebasan bersyarat telah tertuang dalam undang-undang, namun apakah kemudian langkah ini bisa menghadirkan efek jerah terhadap para koruptor? Kita akan membahasnya bersama dengan Rika Apriyanti, Kabakumas, Ditjenpas, dan juga Ferry Amsari, Direktur Pusako Pusat Studi Konstitusi. Selamat malam Mbak Rika, selamat malam Bang Ferry. Selamat malam Mbak Rikas, selamat malam Mbak Ferry. Baik, saya ke Bang Ferry dulu ya. Bang Ferry, seharusnya koruptor itu diberikan efek jerah, tapi jangankan efek jerah. Kalau kita lihat dari kasusnya yang terakhir saja, Jaksa Pinangki, dari 10 tahun dapat diskon jadi 4 tahun, 4 tahun dalam penjara dapat diskon lagi jadi cuma 1 tahun 7 bulan. Ini jangankan efek jerah, artinya korupsi tidak lagi jadi sesuatu yang menakutkan. Anda setuju nggak dengan saya? Iya, dengan jumlah hasil korupsi yang luar biasa besar ya, lalu jumlah sanksi yang sangat kecil, orang akan berpikir ya, kalau begitu korupsi saja besar-besarat, nanti tuh hukumannya akan diperkecil. Sehingga sista hasil kekayaan dari korupsi masih bisa dinikmati setelah keluar dari penjara. Nah ini memang problematika agak serius setelah PP 99 ditinggalkan, karena gagasan memberikan dampak kepada para pelaku korupsi sudah tidak bisa dikatakan maksimal lagi. Belum lagi kita ketahui bahwa rencana untuk perampasan aset mereka dari dulu sudah molor-molor terus, tidak jadi dibahas dan berkepanjangan. Sementara beberapa pelaku korupsi di wilayah yang kita anggap penting menimbulkan penjaraan kepada pelaku korupsi lain, atau orang yang akan berencana melakukan korupsi, malah kemudian dibebaskan habis-habisan ya. Nah ini bagi saya mungkin ini akan jadi gelombang pertama, gelombang berikutnya akan lebih banyak lagi pelaku-pelaku korupsi yang akan dibebaskan oleh negara. Oke, artinya gini, jangankan diberikan efek jerah, diberikan pemberatan hukuman, justru hukumannya diringankan. Yang pertanyaan saya untuk barikah-barikah, ini artinya seluruh napi sudah menjalani sepertiga masa hukuman. Kalau tadi saya mencontohkan Pinangki, dari 10 tahun kemudian jadi 6 tahun, di dalam masa tahanannya hanya 1 tahun, dari 10 tahun hanya tinggal 4 tahun, koreksi saya kalau salah ya. Jadi kemudian di dalam masa tahanannya hanya tersisa 1 tahun 7 bulan yang dijalani. Oke, makasih Mbak. Semua narakidana yang diterbitkan SK Pembebasan Bersyaratnya itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022, khususnya di Pasal 10. Yang secara waktu artinya sudah harus menjalani 2 per 3. Kalau tadi boleh kami koreksi tentang Pinangki, kalau kami tidak tahu yang 10 tahun turun jadi 4 tahun, karena kami memang melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah 4 tahun. 4 tahun? Ya, putusan pengadilan 4 tahun. Selanjutnya menjalankan 2 per 3 tadi, mohon kami koreksi. Pinangki bukannya 1 tahun 7 bulan, dia ditahan bulan Agustus, dan saat ini dikeluarkan itu bulan September, berarti sudah 2 tahun lebih. Bahkan sudah melewati 2 per 3 masa pidananya. Makanya SK-nya yang keluar kemarin itu kenapa bareng-bareng? Karena memang isi dari SK Pembebasan Bersyarat isinya semuanya segera. Karena secara hitungan memang sudah melewati dari 2 per 3 masa pidananya. Dan sebenarnya kalau kita sampaikan, kami sampaikan lagi, bahwa 23 narapidana tipikor ini adalah bagian, kalau kita ngomong September aja, bagian dari 1.380 lebih narapidana yang diberikan hak bersyarat, termasuk di dalamnya PB, CB, dan CNB. Di antaranya bukanlah, jadi 23 ini di antara 1.380. Yang lainnya mungkin yang paling tertinggi adalah kasus narkotika, ada pembunuhan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Yang memang di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ini memang tidak ada pengecualian. Semuanya sama, karena filosofi kita kan adalah pembinaan. Menyiapkan mereka kembali ke masyarakat. Kalau untuk penghukuman sudah ada di pengadilan. Berapapun hukumannya dikasih pengadilan, itu yang kita laksanakan untuk melaksanakan pembinaan kepada narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan. Oke, saya kembali lagi ke Pak Ferry. Kalau tadi mendengarkan pernyataan dari Mbak Rika, artinya jelas korupsi bukan extraordinary crime yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah. Karena selama ini pemerintah menggaungkan bahwa korupsi itu harus diberantas karena bagian dari extraordinary crime ketika kemudian mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat sama saja dengan napi-napi yang lain, betul? Ya, saya yakini bahwa Dirjen PAS tidak bersalah karena memang tugas mereka menjalankan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah mesti bertanggung jawab karena sifat ekstraordinari termasuk dalam penjatuhan saksi itu menjadi hilang karena memang PP99 dihapuskan. Dan itu kerjaannya pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM payung besar di atas Dirjen PAS begitu ya. Dan sejauh ini kita yakini dengan dihapuskannya PP99 pembantasan pemberian remisi terutama kepada koruptor itu akan semakin menjauhkan sifat ekstraordinarinya luar biasanya kasus ini sehingga kepada mereka akan diberikan sanksi dan penjeraan yang luar biasa pula. Nah, dengan apa yang diceritakan Barika kita ketahui bahwa ini memang sudah menghilangkan sifat kejahatan luar biasanya itu menjadi kejahatan yang bagi kita malah terlihat biasa. Koruptor itu bagaimana mau dibina padahal banyak sekali kejahatannya mereka berulang dan mereka mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan lain yang harusnya memang kepada mereka diberikan sanksi yang luar biasa pula yang betul-betul bisa menjerahkan mereka tidak hanya diri mereka tetapi juga kepada calon-calon koruptor kalau ada yang sekarang berniat korupsi begitu ya begitu melihat sanksinya berat mereka meninggalkan rencana untuk korupsi. Tapi begitu melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang memberikan remisi jor-joran begitu ya jangan-jangan mereka malah timbul niat ya kalau gitu kita korupsi besar saja nanti juga akan dapat remisi. Nah, ini problematika dari ketidakseriusan pemerintah dalam sikap mereka terhadap pemberantasan korupsi. Oke, artinya undang-undangnya harus diperbaiki? Iya, kalau kemarin kan kita punya alasannya untuk menolak kepada kejahatan-kejahatan ekstraordinari terutama korupsi untuk tidak dapat remisi. Nah, dari dulu memang sudah ada upaya untuk DP 99 ini digoyang gitu ya. Nah, sekarang sudah berhasil, sudah dihilangkan pembatasan itu dan ya memang pilihannya kalau memang ingin kembali memberikan penjaraan ya diperbaiki undang-undangnya dan peraturan pelaksananya. Oke, saya kembali ke Barika. Barika, ini buat masyarakat awam yang menonton ini memang bebas bersyarat itu apa saja poinnya sih, Barika? Ya, bebas bersyarat itu kan sebenarnya bukan bebas-bebas-bebasnya. Tadi saya sampaikan. Cara waktu itu setelah melewati 2 per 3 masa pidananya. Sepertiganya dilaksanakan di luar. Dilaksanakan di luar, tapi masih wajib ikuti bimbingan dari balai pemasyarakatan sesuai dengan damisili penjaminnya. Nah, dan di masa itu juga ada aturan-aturan yang memang harus diikuti. Baik itu aturan bimbingan dan juga aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya, tidak boleh melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat apalagi sampai dilakukan tidak pidana. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa masa bimbingan ini ditambah 1 tahun dari tanggal bebas murninya. Seperti tadi Pinangki ya, bebas tahun itu juga ditambah 1 tahun. Semuanya itu ditambah 1 tahun masa bimbingannya. Apabila dalam masa bimbingan itu ada poin-poin yang dilanggar, hak bersyaratnya itu akan dicabut, PB-nya akan dicabut, dan sisa pidananya akan digalami kembali ke dalam lapas. Dan apabila ada tindak pidana baru, ditambah dengan pidana yang baru. Seperti itu, Mbak. Jadi bersyaratnya itu memang syaratnya banyak. Dan memang prosesnya itu kan tidak gampang juga. Oke, selain 2 per 3 tadi masa tahanan yang harus dipenuhi, apa saja kemudian syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk bebas bersyarat? Ya, diantaranya berpelakuan baik mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh lapas. Nah, itu diantaranya yang memang harus dipenuhi oleh seluruh narapidana yang akan diusulkan atau diprogramkan hak bersyarat. Baik itu PB, CB, CME, bahkan juga remisi pun sama untuk persyaratannya. Oke, ke Pak Ferry. Baik. Pak Ferry, artinya gini, kalau memang korupsi tidak lagi jadi extraordinary crime pada faktanya, kita masih punya harapan dong pemiskinan ataupun mungkin hak untuk tidak dapat bebas bersyarat bagi narapidana koruptor seperti yang dulu pernah terjadi. Artinya bagaimana kemudian upaya untuk mengembalikan itu? Ya, sebenarnya ada mekanisme hukum yang bisa dipakai. Salah satunya, remisi atau bebas bersyarat atau apapun namanya ini kan sebenarnya mengabaikan putusan pengadilan. Ikut campurlah urusan putusan pengadilan dari wilayah eksekutif. Nah, di beberapa negara ada pilihan hakim di dalam putusannya menegaskan terhadap pelaku-pelaku kejahatan extraordinary crime tertentu untuk tidak dapat diberikan keistimewaan. Misalnya dalam putusannya dijatuhkan pidana 10 tahun dan mereka tidak diberikan hak untuk mendapat remisi dalam hal apapun. Sehingga putusan pengadilan tidak bisa diganggu-gugat dengan kebijakan dari kekuasaan eksekutif. Nah, sepertinya kalau kita berharap kepada pemerintah ya yang menghapuskan PT.99 agak sulit. Mari kita berdoa dan berupaya berharap kepada pengadilan untuk kemudian mereka menyadari bahwa putusan mereka tidak boleh diganggu dengan kebijakan remisi dan segala hal ya bebas bersarat atau kemudian mau memberikan keringanan-keringanan lain kepada mereka dengan menegaskan di dalam putusan peradilan itu sendiri. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami. Artinya harapannya sekarang tinggal ada di pengadilan yang akan seperti apa nanti hukuman bagi mereka. Ferry Amsari, terima kasih. Mbak Rika juga terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.